Intro Bermodalkan jutaan rupiah, mantan supir truk asal Balnyumas sukses meraup omset hingga miliaran rupiah. Dari usaha membuat sepatu, bahkan hasil kerja kerasnya ini juga mampu menggerakkan puluhan tenaga kerja yang kini mampu membuat ribuan pasang sepatu setiap bulannya. Inilah sepatu dan sandal Vistran, hasil kreasi dari Bandi Setiawan, warga Kelurahan Arca Winangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Banyumas. Ratusan jenis sepatu dan sandal dari kulit ini dibuat bersama 50 tenaga kerja di bengkel kerjanya. Sepatu yang dibuat Bandi ini banyak dijual ke instansi secara berkeliling dengan harga 200 hingga 600 ribu rupiah. Bahkan untuk menjaga kualitas sepatu buatannya, Bandi memberikan garansi hingga 1 tahun. Mantan sopir truk ini memulai usahanya di tahun 2008 hanya dengan modal jutaan rupiah. Namun kini, usahanya telah mencapai miliaran rupiah dengan omset hingga 200 juta rupiah per bulannya. Tidak kurang dari 5 ribu pasang sepatu berhasil dibuat setiap bulannya. Untuk menjaga pasar, sepatu, dan sandal produksinya, Bandi selalu mengikuti model terbaru. Sedangkan untuk bahan baku didapat dari Jawa Timur dengan wilayah pemasaran ke seluruh Pulau Jawa. Pak, bahan bakunya ini sendiri di Jawa Timur? Saya kalau kulitnya dari Neketan, saya ngambil ada dua tempat. Karena kalau menjaga, kalau dianggara Pak Taukang, nanti ada kendala, jadi saya bisa berserahnya. Kulit apa? Untuk sekolahnya, saya ngambil di Bandung, ada di Jawa Timur, untuk lem-lemennya ada di Brokoto, ada di Jawa Timur. Terus pemasarannya sendiri, Pak? Kalau pemasaran, saya segmennya ke instansi, wilayahnya sampai Jawa Timur, Jawa Timur, tapi hanya pikiran saja. Jawa Timurnya sampai ke Tundung Namping, Bizar, Pono Robo, Mati-Misah. Omsetnya sudah berapa sekarang, Pak? Saya datang. Sementara itu, Siti Nafisah, pemimpin bidang UMKM Bank Jateng mengatakan, pemberian kredit kepada UMKM kecil bisa membantu pengusaha untuk mengembangkan usahanya. Bahkan di tempat ini, pihak bank telah menguncurkan dana pinjaman hingga 7 miliar untuk pembiayaan pabrik sepatu tersebut. Yang paling kecil lah ya, dari jujur yang mereka nikmati sangat kecil, alhamdulillah karena kesimpinannya mereka dan pengurutan mereka itu alhamdulillah menjadi besar itu. Dan kreditnya juga lancar, itu sebagai kepuasan tersendiri, kami juga sebagai perpahalanan ya. Jadi diharapan juga seperti itu. Dan yang diharapan dari program kredit di Kerajaan 25 dengan tanpa jaminan dan dengan 7 persen, akan meningkat kemampuan mereka, jadi kredit di Kerajaan 25 akan meningkat menjadi kita berdaya dengan program kur. Saat ini, usaha yang digeluti bandi akan mengembangkan ke bisnis sandal karet. Diharapkan, pembiayaan kredit perbankan yang terus bergulir bisa lebih mengembangkan para pengusaha UMKM yang kini masih terus tumbuh di Indonesia. Dari Kabupaten Banyumas, Darbetias, Metro TV. Dari Kabupaten Banyumas, Darbetias, Metro TV.